Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dimasak Terlangga saya dari 12 Masitiga disini saya ingin mempresentasikan tugas sekolah gizi harian kelompok saya yang pertama adalah saya jumlah kalori harian saya adalah 1655 di hari Senin pagi hari saya memakan nasi hangat, sepotong ayam telur goreng lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori di siang hari saya memakan nasi hangat, sepotong ayam 4 potong tempe lalu meminum susu putih dan sepotol air mineral dengan total 530 kilokalori malam hari saya memakan nasi hangat, telur goreng 4 potong tempe lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori di hari Selasa, pagi hari saya memakan nasi hangat, sayur asam, telur goreng lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori siang hari saya memakan nasi hangat sepotong ayam, 4 potong tempe lalu meminum susu putih dan sepotol air mineral dengan total 530 kilokalori malam hari saya memakan nasi hangat, sayur asam 4 potong tempe lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori di hari Rabu pagi hari saya memakan nasi hangat, sayur sop 1 potong ayam lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori siang hari saya memakan nasi hangat sepotong ayam, 4 potong tempe lalu meminum susu coklat dan sepotol air mineral dengan total 530 kilokalori malam hari saya memakan nasi hangat, sayur asam, 4 potong tempe lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori di hari Kamis pagi hari saya memakan nasi hangat, 4 potong tempe 1 telur dadar lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori siang hari saya memakan nasi hangat 1 telur dadar, 4 potong tempe lalu meminum susu coklat dan sepotol air mineral dengan total 530 kilokalori di malam hari saya memakan nasi goreng, kerupuk lalu 1 potong ayam lalu meminum sepotol air putih dengan total 580 kilokalori di hari Jumat pagi hari saya memakan serial gandum, 2 lembar roti selai stroberi lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori siang hari saya memakan nasi hangat 1 telur dadar 4 potong tempe lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori malam hari saya memakan nasi goreng, kerupuk 1 potong ayam lalu meminum sepotol air putih dengan total 580 kilokalori selanjutnya adalah Verli jumlah kalori hariannya adalah 1669 pada hari Senin pagi hari dia memakan nasi hangat 1 potong ayam sayur asam lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada siang hari dia memakan nasi hangat telur dadar 1 potong ayam dan meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe sayur asam kerupuk udang dan 1 potong ayam lalu meminum sepotol air putih dengan total 630 kilokalori pada hari Selasa pagi hari dia memakan nasi hangat 1 potong ayam sayur asam susu putih sepotol dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada siang hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 potong ayam 1 kerupuk udang dan meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 580 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe sayur rusuk dan sepotong ayam lalu meminum sepotol air putih dengan total 580 kilokalori pada hari Rabu dia memakan nasi hangat 1 potong ayam 4 potong tempe dan meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori siang harinya dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 potong ayam 1 kerupuk udang lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 580 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 telur dadar 1 potong ayam dan meminum sepotol air putih dengan total 580 kilokalori pada hari Kamis pagi hari dia memakan serial gandum 2 lembar roti selai stroberi dan meminum susu coklat lalu meminum sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada siang hari dia memakan nasi hangat 1 telur dadar 1 potong tempe lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi goreng 2 potong tempe kerupuk dan sepotong ayam lalu meminum sepotol air putih dengan total 630 kilokalori pada hari Jumat pagi hari dia memakan nasi hangat 1 telur dadar 4 potong tempe susu coklat dan meminum sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada siang hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 potong ayam 1 kurpuk udang lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 580 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 telur dadar 1 potong ayam dan meminum sepotol air putih dengan total 580 kilokalori selanjutnya adalah abrar jumlah kalori hariannya adalah 1620 pada hari Senin pagi hari dia memakan nasi hangat 1 telur dadar 4 potong tempe lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori siang hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 potong ayam lalu meminum susu coklat dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 3 potong tempe 1 telur dadar 4 potong ayam lalu meminum sepotol air putih dengan total 560 kilokalori pada hari Selasa dia memakan nasi hangat 1 potong ayam 4 potong tempe lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori di siang hari dia memakan nasi hangat 1 telur goreng 1 potong ayam lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 3 potong tempe 1 telur goreng 1 potong ayam dan meminum sepotol air putih dengan total 560 kilokalori pada hari Rabu pagi hari dia memakan nasi hangat 1 potong ayam sayur asem dan meminum susu coklat lalu meminum sepotol air putih dengan total 530 kilokalori di siang hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 potong ayam lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 3 potong tempe sayur asem 1 potong ayam dan meminum air putih dengan total 560 kilokalori pada hari Kamis pagi hari dia memakan nasi hangat 1 potong ayam dan sayur asem lalu meminum susu putih dan sepotol air putih dengan total 530 kilokalori di siang hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 potong telur dadar dan meminum susu putih dan sebotol air putih dengan total 530 kilokalori pada malam hari dia memakan nasi hangat 3 potong tempe dan sayur asem lalu 1 telur dadar dan meminum sebotol air putih dengan total 560 kilokalori pada hari Jumat pagi hari dia memakan sereal gandum 2 lembar roti dan slice strawberry lalu meminum susu putih dan sebotol air putih dengan total 530 kilokalori di siang hari dia memakan nasi hangat 4 potong tempe 1 telur dadar dan meminum susu putih dan sebotol air putih pada malam hari dia memakan nasi hangat 3 potong tempe 1 potong ayam 1 telur rebus dan meminum sebotol air putih dengan total 560 kilokalori selamat menikmati selamat menikmati